Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan mulai tanggal 21 Agustus 2023 sejak diterbitkannya Surat Pintar Penyelidikan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 Selanjutnya dari fakta penyelidikan yang didapatkan oleh tim penyelidik Subyek Tipikor di Transkimsus Polameter Jaya Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada sekirapun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan status penyelidikan ke tahap penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terkait dengan foto yang beredar seputar pertemuan yang terjadi juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan pada hari cupat tanggal 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara Bakwa Sidik di Translipsus Poldam Terjaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyelidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud terkait dengan pasal 65 Junto Pasal 36 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak-Tindak Korupsi terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan selamat menikmati